Ini masih pajang tiang bambu kurang lebih 10 meter Dan ini ada kawat 2 titik di bentuk melingkar Tujuan buat masuk benang tarikan Nah, ini aku masukkan dulu benang buat naikan layangan ya teman Tujuan dikasih kawat melingkar yang memisah agar benang tidak jati satu di waktu menariknya Panjang benang sesuaikan dengan pajangnya bambu ya teman Lalu ujung benang jadikan satu Terus ikat di kawat yang sudah dibentuk buka tutup Terima kasih telah menonton! Yuk lanjut kita dirikan tiang bambunya Buat naikan layangan Jangan lupa ya! Dikat yang kuat agar tidak jatuh atau robo Begitupun bambu yang bawah diikat juga ya sobat Biar benar-benar kuat dan kokoh oke Biar benar-benar kuat dan kokoh oke! Biar benar-benar kuat dan kokoh oke! Yuk lanjut lagi kita masukkan benang layangannya di lubang besi yang buka tutup tadi teman Benang layangnya kita atur secara terpisah ya sobat Agar tidak melilit di saat kita menariknya ke atas Jangan lupa dikunci setelah masukkan benang biar tidak lepas Waktu di atas Jangan lupa di atas Setelah sampai di atas Kita ikat benang penarik di paku yang sudah aku sediakan Dan tujuan agar tidak merosot ke bawah Waktu kita nerbangin layangan Ini layangan burung elang yang saya mau terbangkan Sudah lama tidur melulu di kandangnya sobat Kasian sudah lama tidak menghirup bedara segar Ha 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 Sampai jumpa di atas Dan tujuan agar tidak merosot ke teman Jangan lupa di atas Terima kasih telah menonton 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 Layangannya sudah terbang sobat Dan angin juga sudah mendukung Lanjut kita lepas benang penariknya Lalu kita lepas benang layangannya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton